Salah satu pemanfaatan teknologi nuklir adalah sebagai tenaga penggerak atau propulsi untuk kapal laut Tenaga nuklir digunakan sebagai sumber tenaga penggerak pada kapal induk dan sebagian kapal selam Seluruh kapal induk dan kapal selam yang dioperasikan oleh Angkatan Larut Amerika saat ini menggunakan tenaga nuklir Kecuali kapal-kapal induk helikopter menggunakan penggerak konvensional Kapal induk negara lain semisal Charles Dugul milik Perancis juga menggunakan tenaga nuklir Kelebihan mesin bertenaga nuklir adalah mampu beroperasi terus-menerus dalam jangka waktu yang sangat lama Ukurannya bukan jam, hari atau minggu, tetapi puluhan tahun Kapal induk bertenaga nuklir mampu berlayar terus-menerus selama 20 hingga 25 tahun Demikian juga kapal selam bertenaga nuklir Secara teori, sebenarnya mampu beroperasi terus-menerus di bawah air selama bertahun-tahun Namun, untuk kapal selam ada satu faktor yang membatasi durasi menyelam yakni suplai makanan bagi awaknya Sehingga, secara periodik kapal selam nuklir harus naik ke permukaan untuk mengisi logistik yakni bahan makanan Bagaimana sebenarnya cara kerja tenaga nuklir pada kapal selam dan kapal induk Mungkinkah tenaga nuklir bisa diaplikasikan pada pesawat terbang sehingga bisa terbang non-stop selama bertahun-tahun Kita akan membahasnya dalam video ini Tenaga nuklir yang digunakan pada kapal induk dan kapal selam nuklir dihasilkan oleh reaktor nuklir Di dalam reaktor nuklir ini terjadi reaksi visi atau pemecahan inti atom Mari kita lihat bagaimana reaksi ini terjadi Bahan bakar reaktor nuklir adalah material yang bersifat visil Material visil adalah material yang bisa mempertahankan terjadinya reaksi visi atau pemecahan inti atom secara berantai Contoh material visil adalah uranium-235 atau plutonium-239 Uranium yang digunakan untuk reaktor nuklir adalah uranium yang sudah di-enrich atau diperkaya yakni kandungan presentase uranium-235 lebih tinggi daripada kondisi di alam Kandungan uranium-235 dalam bahan bakar reaktor adalah antara 3,5 hingga 4,5 persen Sedangkan kandungan uranium-235 untuk meledak senjata nuklir harus mencapai 99 persen agar bisa meledak Ini artinya reaktor nuklir pada kapal induk tidak akan bisa meledak seperti bom atom Karena kandungan uranium-235-nya hanya 4,5 persen Material visil sebagai bahan bakar reaktor ini berbentuk silinder kecil yang disebut pelet yang terbuat dari uranium dioksida Dalam setiap pelet yang berukuran sebesar permain ini terkandung energi setara dengan 1 ton batu bara Pelet-pelet ini disusun dalam pipa silinder panjang berdiameter sekitar 1 cm yang disebut sebagai fuel rod Beberapa fuel rod dirangkai menjadi satu paket yang disebut sebagai fuel assembly Satu fuel assembly bisa tersusun antara 90 hingga 200 fuel rod Reaktor nuklir berisi beberapa fuel assembly Sekarang mari kita lihat bagaimana ketika reaktor dijalankan Untuk menyalakan reaktor nuklir maka neutron ditembakkan ke bahan bakar nuklir ini atau fuel assembly ini Inti atom uranium-235 yang terkena neutron akan mengalami reaksi visi atau pemecahan inti atom Reaksi visi ini melepaskan energi kinetik, sinar gamma dan juga melepaskan tiga neutron Neutron yang dilepaskan oleh reaksi visi ini kemudian akan mengenai inti atom uranium lainnya dan terjadi reaksi visi yang sama Terjadilah reaksi berantai yang berlangsung terus menerus Energi kinetik yang dilepaskan akan menggerakkan atom-atom Gerakan atom di dalam suatu material berkibat material tersebut menjadi panas Jadi, reaksi visi ini akan menghasilkan panas yang besar Namun, jika reaksi berantai ini tidak dikendalikan akan timbul panas yang berlebihan yang akan mengakibatkan reaktor meleleh Untuk itu, reaksi visi berantai ini harus dikendalikan Untuk mengendalikan laju reaksi ini digunakan moderator Di dalam reaktor, bahan bakar nuklir direndam dalam air berat atau heavy water Apa itu air berat? Air berat atau heavy water pada dasarnya sama dengan air biasa Namun, jika molekul air biasa atau H2O tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen pada molekul air berat, atom hidrogen diganti dengan deuterium Deuterium sendiri adalah isotop hidrogen Jika inti atom hidrogen hanya terdiri dari 1 proton maka inti atom deuterium terdiri dari 1 proton dan 1 neutron Ini membuat masa deuterium lebih besar daripada hidrogen sehingga sering disebut sebagai heavy hydrogen Ketika membentuk molekul air, masa jenisnya juga lebih besar daripada air biasa maka disebut sebagai air berat Masa jenis air berat lebih besar 10,6% dibandingkan air biasa Ya Semoga putih Terima kasih Semoga mudah Semoga putih utih Terima kasih Terima kasih.